Kita kan punya rumah sakit di hutan lah katanya ya, ya, hospital in the jungle ya, tapi hutang coli dari kita enam puluhan persen waktu itu penduduk yang ter-cover dengan BPJS, sekarang kita sudah 100 persen. Nah dengan kita total coverage, orang kehilangan kartu BPJS, yang penting kamu punya KTP, NGKO, pergi ke sana gratis. Pertama orang tidak percaya. Kalau elite politik, elite birokrasi ini, punya nilai dan visi yang sama, ya, kita menyepakati apa yang menjadi P1, ya, P2. Ini jalan, anggaran ini akan bermanfaat. Saya yakin bahwa saya harus mencari kesempatan untuk membenahi masalah di hulu. Dan satu-satunya peran yang menurut saya sangat strategis adalah menjadi bupati. publik NGKO Bersatu, tercinta, jumpa dengan saya, Hans Ober. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dokter Don, Bupati Johanes Don Bosco. Hari ini nggak seperti biasanya dokter, saya lihat agak cerah, agak ada suka cerita, mungkin ada kabar apa dokter hari ini? Ya, saya hari dari kemarin datang ke Jakarta nih, untuk menerima SK dari Partai Demokrat, kemudian pagi tadi dari Partai Perindo, dan minggu depan dari Gerindra dan Nasdem. Oke, Nasdem belum, Pak? Nasdem sudah punya rekomendasi, B1 KWK-nya. Oh, tinggal itu? Yang kita pakai untuk mendaftar di KPUD. Oke. Dengan-dengan Gerindra kan ini? Tidak dengan dokter Don? Atau gimana? Gerindra? Iya. Jadi, kalau Gerindra sudah pasti dengan saya dan Pak Marianus. Jadi saya, wakil saya Marianus Wajah dari Partai Gerindra. Oke. Kami sudah melalui bersama lima tahun lalu, dan kami memutuskan untuk melanjutkan di periode kedua ini. Nah, ini menarik ini dokter Don. Saya sebenarnya ingin bertanya, selama lima tahun berjalan itu, sudah berjalan, apakah dokter Don lumayan happy? Jadi, mengurus Nagekeo? Cocok. Kalau mengurus Nagekeo, happy. Happy, artinya itu tantangannya, tapi juga dukungan publik, wakil yang bagus, itu membuat saya nyaman bekerja. Itu alasan dokter Don tetap bersama dengan Pak Marianus. Karena memang kenyataannya, banyak yang petahana incumbent itu yang ketika mereka bisa, mereka tidak lolos lagi. Mudah-mudahan ya dokter Don, dengan tetap dengan Marianus, masyarakat masih akan memilih paket. Ya, segini juga. Begitu. Pada umumnya, publik mengharapkan demikian. Tapi, memilih pak Marianus dan tetap bersama pak Marianus bukan hanya persoalan untuk menang kalah, ya. Tapi bahwa kami berdua membawa semangat dan nilai yang sama, ya. Sehingga ini membuat kita nyaman dalam melayani masyarakat. Oke. Pak Marianus pun merasakan itu juga dengan dokter Don? Iya. Nanti bisa telepon Pak Marianus. Pak Marianus, ya. Bisa memberikan kesaksiannya. Iya, ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi yang berikut ini, Pak Dokter. Iya. Kenapa ada, masih ada ambisi untuk kemudian pingin lagi periode yang kedua? Iya. Jadi, buat saya pribadi, pekerjaan atau panggilan untuk melayani masyarakat melalui peran ini sebagai bupati ini, ya. Ini peran saya terakhir sebelum saya menyelesaikan hidup dunia. Iya. Saya sudah meniti karir sebagai dokter, sebagai pegawai negeri sipil, pensiun, dan sekarang saatnya saya mengabdi masyarakat dalam peran sebagai bupati. Sebagai dokter dan kemarin sebagai pejabat di birokrasi, saya bekerja di sektor yang sempit, sektor kesehatan. Oke. Nah, itu ibarat kita punya sungai, ya. Kayak kalau di Jakarta ini, sungai Ciliwung di Muara, ya. Jadi, kalau ada banjir, apa semua ada di sana. Dan saya bekerja di hilir, di mana saya lihat seluruh dampak, apa yang terjadi dari hulu dan sepanjang jalannya, itu ada di hilir. Betul. Dan saya yakin, Pak Pak, saya harus mencari kesempatan untuk membenahi masalah di hulu. Dan satu-satunya peran yang menurut saya sangat strategis adalah menjadi bupati. Dengan menjadi bupati, saya mengelola budget yang besar, hampir 1 triliun, ya. Kemudian, mengelola pegawai 4 ribu orang. Jadi, saya kira dua hal ini, sebuah modal yang besar untuk saya bisa melayani masyarakat yang lebih baik. Iya. Tapi, sebagian masyarakat kelihatan menilai, Pak Dokter itu, lima tahun ini, ya, sepertinya apa sih yang dikerjakan di hulu itu? Kalau Pak Dokter ini bisa beri gambaran lebih ini, karena ukurnya apa, Pak Dokter, kira-kira? Jadi, kita melihat seluruh potensi wilayah kita. Kita itu, sektor yang masih bisa dikembang masih sektor primer. Sektor jasa sedikit, apalagi sektor tersiar. Jadi, kita bagaimana mengelola pertanian dalam arti luas, ya. Pertanian, perkebunan, perikanan, kendahan, kelautan, kemudian industri kecil, rumah tangga, kerajinan. Lalu, bagaimana pariwisata itu kita dorong supaya dia betul-betul menjadi etalase bagi produk-produk kita. Dan kita, produk-produk masyarakat itu bisa menjadi pemain dalam industri pariwisata yang sedang tumbuh. Contoh yang sederhana saja, kalau orang butuh makanan, minuman, kita bisa sajikan itu. Orang membutuhkan kenang-kenangan yang dibawa pulang, kita bisa siapkan. Itu saja, itu sudah baik. Dan dengan pariwisata, kita bisa mendorong masyarakat kita untuk naik level, terutama dalam infrastruktur dasarnya. Jadi, kalau kita menerima tamu, kita tidak hanya membenahi kamar tamu, tapi kita juga benahi kamar mandi, WC kita ketika tamu kita ke belakang. Kita benahi juga bagaimana mengelola kuliner kita. Dan dengan sendirinya kita terangkat. Dan ini akan, dia sebagai driving force, dia sebagai pengkerak untuk semua sektor. Jadi, pariwisatanya. Itu ya, membuat saya dan Pak Marianus memilih untuk melanjutkan lagi. Karena dalam periode pertama ini, kami dari sisi anggaran, 2,5, hampir 3 tahun kita terkendala dalam keterbatasan anggaran. Karena COVID. Menarik soal COVID ya, kalau Pak Dokter bicara soal COVID ya, itu kan dialamiin semua secara nasional. Dunia? Dunia bahkan, betul. Tapi kita bicara skop, misalnya, itu banyak bupati kelihatan juga agak kesulitan, kewalahan ya, selama COVID itu. Dan betul-betul dana yang dari pusat, ya hanya untuk itu. Dan begitu pun Nagekeo melakukan itu. Tapi yang menarik itu, ada prestasi Nagekeo, satu-satunya, itu bisa diceritakan itu, gimana itu soal. Ya, di tengah COVID ini, ya karena saya latar belakang kesehatan. Saya dokter, jadi saya tahu bahwa di dunia kesehatan, dunia juga kaget dengan COVID. Jadi saya tahu bahwa belum ada obatnya. Jadi yang namanya pembatasan, isolasi orang, itu tidak bisa ditawar. Jadi tidak bisa coba-coba, tidak? Tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, pengetahuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang paling kecil, itu jadi sasaran kita. Supaya kita tidak terjebak pada pengeluaran yang besar. Kalau terjadi kasus, dirujuk ke rumah sakit, rumah sakit juga tidak siap. Pengetahuan kita mengenai itu juga terbatas. Fasilitas kita untuk mengisolasi orang juga kita tidak punya. Oleh karena itu, kita bergerak cepat ke hulu. Sehingga, contoh sekali yang, contoh yang paling bagus itu di kampung-kampung yang punya kebun, punya pondok. Jadi kemarin ketika masa COVID itu, banyak perantau-perantau kita yang putus hubungan kerjaan pula. Betul, ya. Dan mereka rata-rata berasal dari daerah yang tingkat penularannya tinggi. Nah, kita, waktu mereka datang, kita sendirikan di kebun. Di isolasi di sana. Selama dua minggu dia amati. Kalau tidak, baru dia bergabung dengan saudara-saudaranya. Jadi, cara itu yang memudahkan kita. Selama mereka di isolasi, mereka dikasih nutrisi, kuliner daerah. Itu yang diseplai oleh pemerintah daerah. Bantu keluarga untuk seperti itu. Dan kita dengan camat, dengan orang puskesmas, kepala desa, semua bekerja sama, sinergi. Jadi, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Sehingga kita bisa mengatasi itu. Dan anggaran kita untuk COVID menjadi bisa dikendalikan. Kita agak kerepotan itu sama seperti daerah lain juga, mendapatkan masker saja. Karena masker sebelumnya hanya dipakai di ruang bedah, di ruang pelayanan khusus, di rumah sakit. Ketika sekarang masyarakat butuh juga, kewalahan. Pabrik tutup lagi. Jadi, itu kita ada fase yang memang sulit. Tapi kita coba membuat masker sendiri. Jadi, ibu-ibu yang penjahit, bekerja bersama dengan PKK. Mereka datangkan kain, jahit, dan mematuh masyarakatnya. Dan apresiasi dari pemerintah pusat itu, apa saja untuk Dr. Don sebagai Bupati Nagio yang waktu itu dinilai aktif. Walaupun COVID-19 ya, tapi tetap bekerja, melayani. Jadi, kita penanganan COVID-19 terbaik. Kemudian, kita juga tetap mempertahankan pertumbuhan. Jadi, pemerintah pusat secara umum menarik dana, hampir separohnya. Dan dana yang sisa ini, perintahnya refocusing, reallocation. Jadi, bupati dan wakil bupati memilih prioritas pengeluaran. Nah, ini yang membuat fleksibilitas kami, karena kami tidak perlu lagi berunding dengan DPRD. DPRD hanya diberi informasi, anggaran untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi, kita tidak memakan waktu, harus sindang dulu, kita langsung eksekusi saja. Jadi, anggaran kemarin itu, perintahnya yang pertama, penanganan COVID-19. Yang kedua itu adalah ketersediaan pangan. Karena itu ada pembatasan pergerakan barang dan jasa. Yang ketiga, kalau bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi jangan sampai stagnan. Nah, kalau kita di sana ya, artinya itu pertanian, perkebunan, peternakan, itu tetap jalan. Nah, kita kemarin itu, kita bisa benahi irigasi. Irigasi kita benahi. Dan karena kita membenahi irigasi, pemerintah pusat kemudian tahu bahwa kita punya masalah. Dengan irigasi besar kita di bayi, yang sudah 40 tahun, belum ada rehabilitasi. Kita mendapat bantuan APBN dan dana bantuan dunia, bank dunia. Itu 70-an miliar. Sehingga seluruh, 3 sekunder selesai, primer selesai, perbaikan bantalan bendungan selesai, perbaikan pintu air ke semi-otomatis juga selesai. Dan pada saat itu, kita ada 2 musim tanam. Jadi, 1 tahun lebih, kering. Dan itu kita, anggaran kita, kita penyediaan sumur-sumur bor, sehingga masyarakat bisa tetap tanam, terutama horti, ya. Sehingga ekonomi tetap bergerak, berjalan. Benarik ya, Pak Dokter. Jadi memang, 5 tahun ini, kalau kita bisa evaluasi itu. Praktisnya, betul-betul bekerja itu, 2 tahun, karena 3 tahun itu fokus di COVID itu. Tapi yang menarik itu, tadi kalau saya lihat catat-catatan itu beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi tadi sudah disinggung. Kita tetap positif. Positif. Sementara, nasional kan minus kan, nasional. NTT juga minus. Lalu, indeks pembangunan manusianya ada justru naik ya. Inflasi mungkin agak bisa terkenal. Jadi, inflasi bisa kita kendalikan, karena memang tadi kita lihat faktor-faktor penting, terutama pangan. Jadi, apa yang bisa diproduksi di dalam daerah itu, kita jaga dia, supaya harga, fluktuasi harga itu tidak sampai terlalu tinggi, terlalu rendah. Jadi, masyarakat yang memproduksi dapat harga yang wajar, konsumen juga mendapat harga yang tidak terlalu mahal. Oke, Pak Dokter. Ini, coba kita agak lebih luas lagi ya, Pak Dokter. Kira-kira bagaimana Pak Dokter melihat, soal tadi ya Pak Dokter minggu soal di hulu tadi ya, jadi mungkin modal besar apa ya di Nagikyo yang sekarang menurut Pak Dokter itu jadi perhatian penting. Mungkin APBD tadi, mungkin lebih detail soal APBD seperti apa, di Nagikyo posturnya seperti apa, kebijakan Pak Dokter seperti apa untuk eksekusi anggaran ini. Lalu yang kemudian mungkin ya, soal ASN tadi itu kan modal juga ASN. Betul, ya. Misalnya Pak Dokter, dua poin. Memang yang paling penting sebetulnya tidak hanya uangnya, tapi bagaimana manusia yang menggunakan uang. Dan itu berarti kan elite politik, bupati, wakil bupati, ke-25 anggota DPR yang ada di sana, dan birokrasi. Ya. Nah, ini modal manusia bagaimana mengelola uang gitu. Jadi uang itu bisa sedikit atau banyak sangat relatif. Ya. Kita akan melihat bersama, menyepakati apa yang menjadi prioritas kita, apa yang bukan. Ya. Nah, itu yang dalam lima tahun ini kita betul-betul memfokuskan diri supaya pertumbuhan ekonomi itu jalan, belanja publik dalam arti yang terdistribusi ke masyarakat. Sehingga mereka juga mendapatkan pekerjaan, dan pada saat yang sama juga pemberdayaan. Jadi mereka juga selain dapatkan pekerjaan, tapi mereka dalam setiap profesi yang mereka pilih, mereka naik level. Ya. Terkait eksekusi anggaran tadi bagaimana? Ya, betul. Belum, Pak Dokter, belum kasih gambaran itu soal eksekusi anggaran APBD. Karena itu kan tergantung kebijakan Pak Dokter sebagai bupati, kan? Jadi eksekusi anggaran kita itu bergerak dari sebelumnya, yang biar sistem lama, kita ke SIPD. Sistem yang sudah kita paksa, kita push birokrasi itu, membuat perencanaan sampai dengan belanja kecil. Rincian belanja itu harus ada. Dengan kita menulis rincian belanja, dan itu berbasis dari proses perencanaan. Mulai dari Pagas, dari desa, pengalian gagasan, Musrembang Dus, Des, Musrembang Cam, Kabupaten, perencanaan birokrasi, ya, jadi, dan perencanaan politik terutama. Ya, juga. Jadi, ini kita satukan betul. Sehingga kita masukkan dalam sistem yang namanya SIPD. Dan kalau itu sudah masuk ke sana, terdigitalisasi, terkam dengan baik, terdokumentasi dengan baik, ini menjadi acuan kerja kita. Jadi, tidak bisa lagi ada kemauan satu-dua orang, satu-dua kelompok yang bisa mengubah dalam perjalanan itu. Kita hanya punya kesempatan di perubahan anggaran. Kalaupun kita melakukan Bupati terutama, misalnya, melakukan perubahan, pergeseran, dia harus mempertanggungjawabkan itu nanti pada pembahasan perubahan anggaran. Jadi, semuanya memang harus terbuka. Transparan dan akuntabel. Dan itu mengapa alasannya mengapa akhirnya Bupati Dong dan Merekaus juga akhirnya mendapat apresiasi lagi dari Ban Indonesia. Iya, betul. Dengan WTP itu ya, status. Iya, jadi pengelolaan keuangan kita itu, itu yang membuat BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu memberikan apresiasi ke kita dengan menyematkan pertanggungjawaban kita itu wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya kita baru wajar dengan pengecualian. Sebetulnya itu, ini bukan sesuatu tujuan kita mengelola supaya dapat WTP, tidak. WTP ini sarana kita yang dari waktu ke waktu kualitas WTP kita harus makin baik-makin baik. Karena catatan-catatan yang diberikan oleh BPK, itu harus kita perbaiki. Kita taati. Jadi misalnya, ternyata WTP itu mudah. Ketika kita menjalankan lebih dari 50% rekomendasi BPK, kita mendapatkan WTP. Jadi persoalan kita adalah bagaimana taat asas saja. Taat asas. Dan ini menyangkut pada reformasi birokrasi kita. Dan ini menyangkut pada kepemimpinan, leadership, managerial skill kita. Kalau kita taat asas, kontrol yang bagus, ini mudah sekali kita capek. Ya. Nah, soal WTP-nya juga kan juga ada kita semacam ada kompensasi ya. Ada kompensasi dari sisi dana atau uang. Ada reward. Reward lah. Iya, reward. Bisa ada gambaran. Jadi kalau rewardnya kita, reward dari prestasi kita. Dari kita betul-betul pertanggung jawaban keuangan kita itu bagus, pemerintah pusat memberikan reward. Besar ada yang berapa puluh miliar, berapa puluh. Dan kita gunakan kembali untuk belanja publik. Iya. Untuk belanja publik. Dan itu yang kita butuh komitmen yang kuat para elite. Baik itu elite politik maupun elite birokrasi. Karena jangan melihat ini uang sebagai hadiah buat kita sebagai penyelenggara. Bukan. Ini hadiah buat rakyat di daerah itu yang kita layani. Ini yang perlu kita sepakati. Dan itu selalu ada dinamika. Iya. Ada ketidaksepakatan, ada persepsi yang berbeda. Dan itu barangkali yang mungkin orang bilang ini komunikasinya tidak nyambung. Nah, enggak. Kita ini soal bagaimana kita menginterpretasi apa yang disebut reward tadi. Oke. Reward ini bukan hanya buat penyelenggara ini. Buat daerah. Yang dia masuk dalam APBD yang kita harus bahas penggunaannya. Oke, Pak Dokter. Kita coba bergeser lagi, Pak Dokter. Tadi masih soal itu kan soal modal soal APBD ya. Sekarang kita Pak Dokter belum banyak bicara. Sudah banyak bicara juga soal ASN ya. Tadi saya pikir perlu di ini lagi. Betul. Soal reformasi birokrasi di ASN seperti apa. Itu kan jadi konsen dari awal. Betul. Sejauh ini bagaimana pencapaiannya. Jadi reformasi birokrasi kita ini yang tak terkelola pemerintahan. Jadi orang kalau bisa itu pada akhirnya itu kita meritokrasi. Orang yang berprestasi baik dia tahu dia punya perjalanan karirnya. Karena ASN itu perjalanan karirnya. Dia memulai dari mana dan dia bisa tentukan karir tertinggi seorang ASN itu sekta. orang masuk di mana dia bisa lihat dia punya pathway dia mau ke sana. Dia mau sebagai ahli apa saja. Sekarang sudah terbuka jabatan yang fungsional dan struktural. Dan kita secara nasional juga jabatan-jabatan struktural sudah dikurangi. Orang dirangsang untuk menjadi pejabat-pejabat fungsional. Orang memilih bidang yang dia minati dan dia dari hari ke hari dari waktu ke waktu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang itu. Supaya dia bisa bekerja lebih efektif efisien. Nah ini yang harus tetap kita dorong supaya orang tidak hanya melihat jabatan struktural yang bergengsi tidak. Ini juga jabatan dan dapat reward dari pemerintah selain gaji, honor, tunjangan yang bagus. Nah yang kedua seluruh jabatan-jabatan terutama mulai dari jabatan eselon 2 sekda asisten kepala dinas kepala badan nah itu harus berdasarkan kompetensi yang uji itu harus pihak ketiga yang netral melalui lelang jabatan kita mengundang para asesor-asesor yang punya sertifikat nasional dan disana kita baru lihat biasanya kepada bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian diberikan tiga nama terbaik di atas selesai namanya lain juga ada disampaikan tapi bupati akan melihat tiga teratas teratas itu pilih salah satu dari tiga yang teratas dan saya Pak Marianus dalam lima tahun ini pertama kita tidak pernah melihat mengaitkan ASN dengan keberpihakan politiknya pada waktu kontestasi sebelumnya kamu mampu kamu tidak perform permisi jadi ada ada game kami itu apa yang kata-kata yang paling populer itu adalah hanya ada dua pilihan bagi bagi pejabat birokrasi itu kamu promosi itu permisi kalau kerja baik promosi kalau tidak permisi karena waktu kami sebagai bupati dan wakil bupati hanya lima tahun ya kami tidak bisa mempertahankan kamu kalau kamu tidak perform permisi supaya ada orang lain yang lebih bagus tapi lucu Pak Dokter ini kenapa belakang ini kok malah justru saya yang ingin minta pandang kenapa tradisi lelang jabatan ini kok kemudian kok terganggu ya belakang ini di Nagikyo kalau belakang ini berkali hanya karena kemarin kita kita terganggu dengan bagaimana penjabat bupati datang dan kemudian dia mendapat informasi dari orang-orang yang tidak tepat oke jadi ya kita memang saya kira Pak Hans nanti bisa mewawancarai sebetulnya tugas utama seorang penjabat itu apa sih kan salah satu itu mempersiapkan pilkada yang baik penyelenggaran pemerintahan selama berapa bulan itu berjalan baik sehingga apa yang sudah disusun dalam APBD 2023 misalnya ini dijalankan dengan betul kecuali ada terjadi hal-hal yang luar biasa yang harus dikerjakan atau dilakukan pergeseran selama tidak ada hal-hal yang luar biasa ini harus dikerjakan seorang pejabat tidak bisa mengerjakan hal yang nanti 2-3 tahun baru selesai kamu appointed leaders kamu pejabat yang ditunjuk bukan yang dipilih kalau yang dipilih dia punya waktu 5 tahun jadi kita barangkali agak celaka disitu saja sehingga terjadi itu dan mungkin agak ada disrupsi ada ribut sedikit sedikit di lapangan tapi sudah lah menurut saya saya tetap melihat itu sebagai lesson learn yang harus saya kira Pak Hans nanti kita fokus pada pelajaran apa yang kita petik dari dari gaduh ya disrupsi beberapa bulan ini ya saya kira semua pihak harus bisa lihat kembali peran fungsinya yang wajar dan ya kalau kita hidup dalam bernegara ya harus yang legal legal formalnya harus kita kita taat ases lah oke Pak dokter saya sebenarnya banyak sekali pertanyaannya ini soal PNS ini saya bukan apa-apa dulu itu saya pernah apa ya bukan mengklaim menyebut ya kalau Nagio itu kopatennya PNS karena itu dari sisi anggaran itu sekian besar persen itu memang hanya untuk bayar gaji sebelum lagi ada belanja pemerintah tapi benar ekonomi di sana itu justru digerakkan oleh belanja pemerintah mungkin lalu soal PNS sekarang dengan sekitar 4 ribuan sekarang lalu apa tanggapan Pak dokter dan kebijakan kemarin memberhentikan THL itu saya pikir Pak dokter perlu beri satu apa ya penjelasan penjelasan lah saya pikir ya yang pertama memang kalau kita kelebihan pegawai itu terasa ya saya sendiri menang pilkada itu di 27 Juni 2018 penetapan pemenang 27 Juli 2018 saya punya waktu berapa bulan sampai dengan 23 Desember baru bisa dilantik sehingga saya punya waktu saya mendatangi Pak Elias sebagai bupati pada waktu itu yang menjalankan sisa-sisa kewajibannya sampai dengan masa jabatannya sampai 23 Desember saya minta saya untuk keliling-keliling bisa mengunjungi perangkat daerah melihat dan beliau silahkan dokter keliling aja lihat ya kesan macam itu banyak orang tapi banyak sekali waktu terbuang jadi dan itu kemudian saya diskusi melihat tanya aturan ini kemana oh ya cerita jamannya kita pertama kali mekar dari kabupaten kita memang ada kekurangan orang karena tidak semua orang serta mertabak itu mau pindah bekerja di Nekio kan ada beberapa orang kita bahkan tetap tinggal dan sampai pensiung di Berjawa saya kira kompin saudara juga ada jadi Pak Bupati waktu itu Pak Nani minta izin untuk merekrut tenaga dan waktu itu melalui seleksi melalui tes tersaring 400 kalau tidak salah nah setelah itu di luar kontrol sudah itu saya kira memang Pak Nani di luar kontrol masuk saja waktu itu tanpa seleksi jadi para kepala dinas apa saja yang merasa punya kuasa itu apalagi orang merasa punya peran dalam pemekarannya jadi bisa masukkan saja jadi kita sampai bengkak sampai seribu itu seribu empat puluh seribu empat belas itu dan itu membuat tidak sehat suasana kerjanya jadi orang akhirnya saling mengandalkan jadi sebuah tugas bisa-bisa tidak terselesaikan karena saling harap tidak orang yang punya tugas jelas gitu nah ini yang orang bilang key performance indikatornya tidak bisa diterapkan ya kamu yang subasta kan sangat pihak dengan itu jadi key performance indikatornya tidak bisa diterapkan sehingga ketika saya dilantik yang saya kerjakan pertama adalah tidak memperpanjang lagi jadi orang itu kan dikontrak satu tahun tapi yang berlaku sebelumnya itu diperpanjang lagi bukan diperpanjang saja bahwa otomatis dia jalan terus nah ini padahal sejak 2013 kita sudah ditegur oleh pemerintah pusat pemerintah daerah tidak boleh kecuali kamu punya pendapatan hasil di daerah yang memungkinkan kamu mengangkat atau meng-hire tenaga yang kamu butuhkan kalau tidak harus hati-hati betul orang harus dikontrak tegas perorangan dengan rincian pekerjaannya hasil yang diharapkan dari situ seperti sopir tenaga pembersih cleaning service jelas gitu hasilnya yang kita tagi kalau yang tenaga administrasi atau apa lain yang hasilnya tidak jelas kita bisa tagi itu repot nah itu sehingga kepada mereka kita tidak perpanjang lagi tapi saya sendiri sebagai pribadi membuat inisiatif untuk membuka sekolah lapangan orang bisa belajar jadi kalau kita sektor pertanian dan anak muda dan anak muda gandong-gandongnya irigasi tetes bisa horticultura pokoknya cara bertani yang tidak seperti orang tuanya banyak 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 anak juga yang melihat pathway-nya sendiri ada yang diunggas ada yang dipertenakan ada yang perdagangan barang dan jasa dan kemudian mereka merasa aduh untung mereka bisa menentukan sendiri berapa duit yang saya terima bulan ini dan mereka lebih banyak mereka bisa beli motor bisa bikin rumah ada yang punya pickup banyak lah tapi banyak juga yang memang tidak tahu mau bikin apa masih bingung tapi terutama misalnya mereka yang bekerja di sektor pendidikan di kesehatan itu kemudian pemerintah pusat membuka menu P3K dan mereka harus tes beberapa kenalan saya misalnya mereka yang belum lulus atau tidak terjaring dalam P3K mengeluh kenapa kami tidak lulus saya bilang gini ikut syaratnya kalau kamu belum pantas ya belajar lagi belajar lagi iya gitu belajar lagi dan juga mereka yang dipertanian tapi hanya satu angkatan saja yang PPL satu angkatan saja setelah itu tidak lagi yang masih terus itu guru dan kesehatan ini yang mungkin belum yang terakhir tapi mungkin lebih serunya lebih serunya serunya ini kan Pak Dokter ini kan ya orang punya banyak harapan Pak Dokter terutama untuk di sektor kesehatan kita di Norikyo saya pikir orang semua sudah lihat bagaimana pencapaan luar biasa di sektor kesehatan rumah sakit yang luar biasa dokter-dokter spesialis yang banyak dan jadi rujukan untuk semua publik di Flores ya mungkin Flores Tengah mungkin Pak Dokter bisa kasih gambaran juga soal bagaimana dari sisi kesehatan itu pencabut-pencabut Pak Dokter selama 5 tahun ini ya sebetulnya kita sudah dalam sistem kesehatan nasional itu jelas jadi ada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan dan kita sudah punya itu tinggal peningkatan misalnya kebetulan di tempat kelahiranmu tuh dapat puskesmas baru indah sekali di atas bukit jadi kemudian mau pongo jadi satu kecamatan ada dua puskesmas kamu mau nori semua dengan rawat inapnya tapi sekali lagi peran puskesmas itu yang utama pada dua promosi dan preventif satu itu hanya bahwa mereka harus bisa punya kemampuan melakukan diagnosi dini dan terapi dini supaya orang tidak tambah berat jadi dalam 3 hari kalau dia tidak sembuh dia harus jerujuk tapi kalau tidak orang kita dengan tersebarnya puskesmas di semua kecamatan hanya ada dua kecamatan yang punya dua puskesmas mau pongo dan ngeroro yang lain belum walaupun butuh ya gitu jadi yang lain juga nanti ada gilirannya tapi di atasnya rumah sakit pertama kita kemarin waktu kita masuk rumah sakit daerah kita di eramu itu masih status rumah sakit pertama nah ketika kita benahi peralatan tenaganya dia menjadi rumah sakit di PC rumah sakit rujukan lalu kita dapat menu juga dari pemerintah pusat rumah sakit pertama yang kita bangun di Raja di Raja ya belum selesai sedang jalan jadi tapi dengan itu Hans bisa membayangkan saja mereka yang dari selatan kalau akut mendesak bisa ada rumah sakit pertama ada di situ dan rumah sakit ini ke depan memang punya prospek dia bisa menjadi pusat layanan ini trauma trauma center ini karena dia berada di pinggir jalan negara jadi dia bisa dikembangkan trauma center jadi orang jatuh orang kapa bisa cepat di situ kalau dari dari yang biasa misalnya orang dengan persalinan sulit di situ bisa ada operasi cesar yang setelah setelah operasi sudah ibunya oke stabil bayinya oke dia stabilisasi dia bisa ke rumah sakit di eramu perawatannya mungkin gitu jadi dia transit tapi betul-betul menangani akut care sama trauma itu ke depan jadi perencanaan tenaga kita dan dokter-dokter yang kita rekrut nanti juga untuk menjawab kebutuhan itu ke depan ya orang semua kan bertanya ya bupati-bupati yang lain rumah sakit yang lain itu kan jumlah dokter spesialis kok gak sebanyak ini apa karena memang ada keberpihakan dari sisi anggaran sehingga bisa meng-hive banyak dokter spesialis lalu sekarang belakangan katanya banyak yang gak mau perpanjang ceritanya seperti apa ceritanya betul ini jadi isu ya jadi memang pertama juga saya kita kan punya rumah sakit di hutan lah katanya hospital in the jungle tapi hutang koli di utara kalau di selatan ya hutan agar lain lah kelapa cengke kita hutang koli betul jadi bayangkan aja orang dari kota besar datang ke sana dan tidak punya alternatif lain dia hanya habis bekerja di satu tempat itu pulang ke rumah ya itu kalaupun dia spesialis juga kita dengan penduduk yang daya belinya masih rendah ya ya tidak semua orang sakit mampu pergi ke dokter praktek swasta ya itu dia paling tunggu rujukan sehingga yang saya kerjakan pertama yang pertama adalah saya datangkan dokter dan saya bayar mereka take home pay 50 juta sebulan ya dan itu anggaran salah satunya itu bersumber dari tadi yang dulu kita bayar THL ya nah ini kita pakai untuk bayar dokter spesialis dan ini dinikmati oleh rakyat semuanya layanan itu yang kedua kita pakai juga untuk membayar BPJS menuju total coverage dari kita 60-an persen waktu itu penduduk yang tercover dengan BPJS sekarang kita sudah 100% jadi kita bayar terus ke BPJS yurannya pemerintah bayar nah dengan kita total coverage orang kehilangan kartu BPJS yang penting kamu punya KTP Nagekeo pergi ke sana gratis pertama orang tidak percaya begitu mau pulang mau bayar kamu tidak perlu bayar KTP Nagekeo sehingga pernah kita namanya Kak Azin kakak ada yang dari ND dari Ngada ditipu dia punya identitas ketahuan juga karena mau gratis tadi iya jadi dokter-dokter atau orang yang kerja di situ lihat mukanya mirip di foto ini KTP iya iya sebenarnya bukan nah nah ini ya nakal satu dua kasus ya macam itu tapi akhirnya ya teman-teman yang dari ND dari Ngada kamu sini bisa ya bisa tinggal kita itu tadi kita kembali ke tadi kalau elite politik elite birokrasi punya nilai dan visi yang sama kita menyepakati apa yang menjadi P1 ini jalan anggaran ini akan bermanfaat kita bisa satu persatu jadi kita akan memilih begini mana yang raya tidak bisa kerjakan itu yaitu layanan kesehatan mana yang lain bisa kerjakan yaitu memelihara kesehatannya makannya cukup istirahat cukup ya tapi kalau dia sudah sakit dia perlu pelayanan apalagi kalau sakitnya sudah membutuhkan pelayanan spesialis nah baru-baru ini kembali lagi ini soal kenapa dokter ada hebat apa spesialis kalau dibayar 50 gitu yang lain nah serta-merta pejabat terjebak terjebak pada isu itu jadi rasa empatinya wah pegawai harus kita dahulukan baru kita layani rakyat mari kita potong dokter jangan terlalu tinggi kasih turun lagi lah kamu potong dokter ahli hanya berapa ini berapa juta ini gak bisa untuk 4 ribu pegawai ya kan gak matching anggaran pembangunan lain coba dikotong terakhir juga para penyelenggara yang di bidang keuangan mengatakan jadi bisa juga anggarannya kita menganut kemarin anggaran defisit oh ya iya jadi tidak ada anggaran lebih yang kita mesti bisa ambil dan pasang tidak jadi memang mengelola APBD ini ada seninya jadi pengetahuan sendiri tentang pengelolaan keuangan tapi juga politik keuangan jadi keberpihakan kita kemana dulu itu saja dulu kalau macam sekarang bilang berpihak dulu ke pegawai aduh enggak kalau saya begini pegawai ini buat konteks kita ini ini makhluk yang sudah diberkati oleh Tuhan kamu sudah Tuhan kasih tahu bahwa kau bulan ini gajinya sekian sementara kau punya teman di luar yang bukan pegawai mau kerja banting tulang belum tahu tidak pasti mau logo unang kok kumu apa belum pasti artinya gini ini soal velus soal nilai kita kita ini tiap hari senin panca prasetya korus pegawai Republik Indonesia kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan ya kalau pakai bahasa gaul kalian orang anak Jakarta bilang mana ekspresinya kan gitu jadi kita pendapatan tambahan itu kalau kita hitung pengeluaran kita melampaui penerimaan ya kerja dan itu wajar orang tua saya juga dulu guru satu-satunya yang bekerja itu bapak ya tapi ya karena kami anak ada tujuh memang nih ya harus sekolah ya kerja sawah piara hewan jadi peniversi Tony Mula itu sudah sesuatu yang standar lah karena kita lahir dari petani betul berarti memang Pak dokter memang PNS itu saya diberkati tadi jadi mereka sebenarnya apa dapat gaji itu utuh ya utuh pak karena pengeluaran itu ga ada karena mereka dapat tambahan dari mereka peniversi tadi mereka punya rumah mereka punya kebun tadi kan sebenarnya ya kami PNS itu tidak seperti seperti pegawai bank yang ada kartu yang dia kurang dua jam potong sekian rupiah tidak ada belum kami belum sampai ke sana iya kau hilang lima hari hilang sepuluh hari juga tetap dapat utuh dan gaji langsung ke rekening ya langsung ke rekening tidak pakai bendahara bagi begini sisa dua lembar baru-baru dia lihat kita lagi begitu jadi walaupun tidak kerja satu-dua minggu tetap ada gaji utuh gaji karena kalau potong gaji itu itu adalah eksekusi disiplin yang ada aturannya itu keberapa potong gaji lah turun pangkat lah atau tidak naik pangkat ada ada aturannya dan kesepanjang atasan langsung tidak memulai dari teguran lisan teguran tertulis tidak bisa serta-merta kepotong orang penggaji kamu bisa dituntut balik betul iya sudah beda dulu dan sekarang ya iya makanya ini kan transisi iya nah orang-orang yang memang ditunjuk dipercayakan menjadi kepala perangkat daerah iya memang harus tega jadi pemimpin itu kalau tidak tega tegur orang itu udah kalau jadi anak buah saja iya kan iya aku bukan kualitas pemimpin iya pemimpin kau menegakkan rule of the game jadi menurut Pak Dokter transisi ini masih belum selanjutnya panjang reformasi birokrasi apalagi masih jalan itu alasan Pak Dokter mau memaju maju kan iya mau majuannya kita kita sama-sama mencintai daerah kita ini tapi kita tahu sekarang hambatan kita itu mulai dari orang yang jadi saya pernah bilang begini bupati siapapun dia bangun tidur setelah dilantik yang dia hadapi itu adalah birokrasi itu toolsnya dia orang-orang yang dia ajak untuk melayani rakyat duit yang disiapkan peralatan yang disiapkan nah kalau ini dia belum benai betul bagaimana dia efektif melayani iya gitu jadi perlu juga bupati pemimpin yang memang mau ambil risiko kalau mau misalnya gini orang muda dia mau jadi bupati sekarang tapi dia harapkan 2029 dia mau maju lagi dia tidak akan ambil risiko yang begini iya ini dia biarkan karena dia mau dipilih lagi saya tidak iya saya harus ambil risiko itu supaya ini jalan iya oke Pak Dokter saya terlagi abusan ya Pak Dokter saya nggak apa-apa masih satu ini mungkin lebih hot lebih hot lagi saya ingin tahu update tentang kita punya proyek triliunan ini yang di negeri soal Waduk Lampo ini kata banyak orang bilang Pak Dokter sebagai bupati tidak ada penggantian sama sekali dengan ini Waduk minum Pak Dokter minum Pak Dokter betul Hans jadi itu ya akhirnya itu kalau saya lihat dari sisi competitiveness kami ya para kandidat ini memang tidak ada tidak ada bahan lagi ya bahan apa yang orang lupa bahwa proyek itu bisa tender setelah saya jadi bupati setelah saya mengunjungi orang-orang kunci di tiga desa Rindu Butove tingkat apa Labolewa dan Ulupulu yakinkan bahwa proyek ini harus sudah jalan duitnya sudah disiapkan pada saudara-saudara saya dari Dumbu Tove saya bilang kita persoalan ke depan ini ketersediaan air baku kita Labolewa juga sama kita punya sawah dan kita punya kota masa depan di Mba ini ini tergantung sekali dari ketersediaan air baku air baku ya kalau tidak ada dan minta harus pindah lokasi disini harus disana saya bilang gini Jokowi pun juga tidak bisa pindah Jokowi hanya bisa memberi jatah buat kita tujuh tujuh waduk salah satunya disini yang menentukan tempat ahlinya kalau dia tentukan salah besok dia ini ahlinya yang penjara karena Jokowi tidak punya pengetahuan disini yang tepat disini yang tidak tepat tidak ahlinya kita dapat dan saya sudah bertanya ini sudah disurvey semua ini yang paling pantas nah ini saya sampaikan dengan keyakinan itu memang ada ada yang sudah sumpah pokoknya tidak mau tidak mau setuju kalau setuju nanti dikutuk oleh nenemo yang tidak nenemo yang setuju untuk orang banyak sekarang kita mau tanya ini orang bayi di bawah apa nenemo yang mereka kutuk itu padang mereka dulu untuk ternak mereka hebat-hebat punya kerbo punya apa 6.000 hektare loh gratis iya gratis bos ini kita nih pemerintah pusat kasih kompensasi iya bukan ganti euro kita ganti untung ya ganti untung orang kaya baru banyak iya jadi sebetulnya itu ini hanya orang mau negasikan ya tidak perlu artinya itu kaya kolombus bisa tegakkan telurnya tidak raja bisa tegakkan kolombus datang bisa kalau begitu kami juga bisa kenapa kemarin-kemarin tidak kemarin-kemarin kalau kamu melakukan pendekatan ini jalan setelah itu baru ribut karena semua orang mau dapat makan dari situ saya kira saya tidak omong terlalu panjang di situ kamu tahulah itu perkembangan bagaimana Pak Dokter sudah sejauh berapa persen jadi benar memang orang berharap tapi baru-baru ini kan Pak Jokowi kunjung kita dan turun langsung di waduk walaupun kita sudah bisa turun ke tidak tapi cuaca mendukung bisa turun di situ sampai juga pulang juga bisa dari situ padahal kita juga sudah siapkan di bandara lama lama di bawah kita kerja 2x24 jam kita siapkan 2 helipad lagi di bandara lama di bandara ex-Jepang kita siapkan helipad memang waktu itu ada hujan memang tapi syukur Pak Jokowi bisa turun dan Pak Jokowi juga dengan waktu dan cuaca itu hanya memilih satu tempat dari waduk hanya ke pasar dan ke Bali jadi waktu di waduk waktu di waduk ketika Pak Jokowi Pak Menteri Basuki PUPR kemudian orang balai BWS dan saya dan penjabat gubernur Pak Udi disitu Pak Menteri PUPR Pak Basuki menjelaskan tentang progres kontraktor Pak Jokowi oke jadi ini ya kita tidak bisa September ini untuk soft launching soft launching ya tidak jadi oke kecewa Pak Jokowi ya Pak ha oh dokter kecewa tidak Pak Jokowi beliau tidak ya beliau itu affect data ya orang Solo ini kan marah dan kecewa dan apa kan hampir gak ada kalau kita gak sampai perhatikan betul kita gak tahu tapi tapi dia maklum di daerah yang remote macam itu dia tahu juga hambatan bagaimana memobilisasi peralatan belum lagi dengan kasus-kasus orang tahan tanah segala macam karena ada keterlambatan pembayaran betul kan dia tidak di atas lahan yang orang setuju ada bagian yang tidak setuju ada yang setuju jadi ada bagian yang sudah dapat duit ada yang belum ketika sudah lihat temannya dapat duit baru juga mau ini kan mesti dinilai ulang dan duit tidak ada jadi cukup makan waktu disitu dan yang belum ini bisa diprovokasi kamu kalau tidak begini begini sehingga dia juga melakukan aksi-aksi yang menghambat pelaksanaan di lapangan jadi secara gas besar kira-kira macam itu model dan ini akhirnya penumpang gelap masuk penumpang gelap masuk tambah rubat aja tapi perlahan masyarakat disitu akhirnya sadar juga jadi target presidennya kapan? 2026 2026 jadi 2026 Hans dan masyarakat Naga Keo kita bersyukur aja karena 2026 pasti presiden lagi yang datang berarti kita ada dua presiden yang datang Jokowi sama Prabowo iya tuh iya ada presiden artinya gitu jangan lihat dari semua persoalan dari sisi sedihnya senangnya itu Prabowo datang bos sama tau Prabowo juga datang strategis baru lagi dia punya misalnya bandara yang terkatung-katung ini kan kita dengan perubahan geopolitik ini Prabowo lihat mana ini ini ex-Jepang ya wah ini bisa cepat jadi bisa menerobos semua kebuntuan kalau sekarang ini kan apa-apa dibuat dibuat ruvet iya padahal kalau kita bentang semua bisa tau hitam putih semua bisa jelas oke ini seminta maaf ini terakhir lagi tapi ini agak ini ya agak mungkin bukan tendensis di luar topik ya ini lebih personal kali ya Pak dokternya tidak apa-apa ya tidak apa-apa kita kan banyak yang masih menilai Pak dokter itu barupun sudah melayanin sebegitunya sebagai seorang dokter tapi masih ada bilang Pak dokter masih feudal apalah masih arogan atau komunikasinya itu buruk komunikasi buruk oh langsung aja komunikasi buruk komunikasinya buruk jadi jadi memang begini kalau aku masih feudal saya juga nggak paham Pak dokter masih dibilang feudal ya feudal itu ya orang hidup dari meras orang aja atau menggunakan orang punya jasa tanpa apa jadi istilah feudalisme ya tinggal lihat sejadi kamus tapi maksud saya saya memilih profesi saya sebagai dokter itu bagaimana saya bisa bagian yang paling kotor yang jijik orang nggak saya harus tangan jadi saya kira itu mudah sekali arogan barangkali saya mungkin dilihat tapi memang kesan pertama orang kalau belum dekat lihat memang melihat tampang saya seperti kayak macam itu kali ya agak model tapi sudah lah saya kira juga itu branding barangkali juga modelnya tapi setelah dekat orang-orang yang datang baik dengan D&D maupun waktu saya menjabat ketika saya melayani mereka mereka heran aja saya bikin kopi kasih saya ambil piring tamu-tamu saya layani sendiri jadi mereka juga memang ini dari mengalami kan banyak orang ini framing dia membuat narasi-narasi jadi framing membentuk persepsi jadi kebenaran baru orang yakin bahwa dia memang feudal sobong bukan gitu ya ternyata ya ya karena kita belum dekat aja dan selama saya menjabat saya berusaha waktu ke masyarakat ya saya bisa kita minum maka angkat dirim mereka merasa ini ada orang lain tidak kalau kita mengubah cara ini akan memperpendek meringankan pekerjaan orang juga yang melayani kita jadi ada ada banyak hal yang ya memang by process dengan kita bersentuhan touching ke banyak pihak lama-lama saya kira itu akan turun memang dalam musim politik ini sih itu sengaja diulang-ulang lagi tapi saya kira yang percaya yang ini sudah dalam interaksi saya selama lima tahun dengan masyarakat saya kira itu masyarakat secara keseluruhan tidak tidak melihat itu lagi kalau dulu orang hanya dengar ketika mereka bertemu langsung dan apa sudah beres itu terima kasih Pak Dokter ya baik saya terima kasih terima kasih sudah luangkan waktu Pak ngobrol dengan saya oke mudah-mudahan kamu punya podcast bagus lagi Pak Dokter sudah relax ngobrol tapi serius saya banyak bertanya sudah menjelaskan begitu serius dan bagus sekali mudah-mudahan publik Nagio bisa bisa lebih memaham ya dokternya oke ya begitu saja publik Nagio bersatu yang saya cintai saya sudah selesai berbincang-bincang dengan Dokter Don Bupati kita Johan Sidon Boskodo dan pasangannya nanti Marianus Wajah yang akan ikut berkontestasi lagi di November ya 27 November dokter Don sudah bicara banyak hal dan ingat 5 tahun 3 tahun COVID dokter Don dengan Marianus tetap bekerja dan mendapat apresiasi luar biasa dari pemerintahan pusat dan dari hulu ke hilir betul-betul dikerjakan secara baik dan juga mendapat apresiasi insentif begitu pun pengelolaan keuangan tata kelola keuangan dan BPK juga memberi apresiasi nah ini pemimpin kita untuk Nagio Bupati kita yang menurut saya ini sudah sangat bagus prestasinya silakan masyarakat menilai sendiri mudah-mudahan dokter Don dan Marianus Pak Marianus bisa terpilih tetap di hati masyarakat sehingga mereka bisa melanjutkan di jilid kedua untuk menuntaskan segala yang masih belum menuntas ya begitu ya janji politik janji terima kasih selamat sore saya Hans Obr pamit selamat menikmati